Intro Untuk TPS 3R Puro ini, ini adalah dibangun pada tahun 2021 dengan anggaran dari APBN, anggaran belanja negara dan itu lewat balai di Jawa Tengah. Artinya ini dibangun sejak tahun 2021 dan beroperasi sampai sekarang. Kemudian TPS 3R Puro ini juga ditangani oleh KSM atau operasionalnya langsung oleh KSM, kelompok swadil masyarakat. Sementara asetnya adalah aset dari desa Puro. Sehingga terkait operasional memang murni semua dikelola oleh KSM dengan dibantu oleh pemerintah desa Puro. Pertama, kita pengambilan sampah dari warga. Kita ambil, ada petugasnya setelah sampai di TPS 3R, kita masuk untuk sesi pemilaan. Pemilaan berdasarkan jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Adapun sampah organik, kita kelola. Sebagian ada yang menjadi kompos, sebagian ada untuk maggot. Dan setelah dipilah organiknya, kita tumpuk. Setelah penumpukan selesai, kita adakan pencacaan-pencacaan untuk menjadikan kompos. Dan selanjutnya kompos itu ada yang kita pakai sendiri dan ada yang kita jual. Sementara peran Dinas Lingkuan Hidup adalah tidak akan berlepas dari ini. Dinas Lingkuan Hidup juga aktif mengambil residu yang ada di TPS 3R Puro untuk diangkut ke TPAS tanggaan, untuk diproses akhir. Kemudian DLH juga membantu dengan dua personel di TPS 3R Puro ini supaya sampah di TPS 3R Puro ini terkelola dengan baik. Dalam kondisi yang butuh proses, butuh waktu, masyarakat sangat antusias dengan keberadaan TPS 3R itu dalam rangka untuk mengatasi permasalahan terutama sampah biar penanganannya itu lebih lancar, lebih tertib di wadai di dalam TPS 3R ini. Kemudian dari lembaga desa semuanya juga mendukung keberadaan TPS 3R dan juga selalu memberikan penyuluan kepada masyarakat pada pertemuan dengan masyarakat supaya di dalam pengelolaan sampah, misalnya di wilayah di TPS 3R Puro ini bisa didukung, dibantu dari sumber pengeluaran sampah yaitu dari para warga semuanya supaya penanganannya itu bisa maksimal. Dari proses pengusulan sampai pembangunan kemudian sampai operasional mereka sangat support. Karena terus terang ketika adanya TPS 3R ini dibangun sama belum itu malah bayarnya lebih mahal. Kalau TPS stock itu bayarnya cuma paling Rp5.000 Nah kalau sudah TPS 3R ini malah sampai Rp15.000 karena kita paham bahwa pengelolaan sampah itu memang membutuhkan biaya. Kalau sekedar angkut mungkin murah, tapi kalau sudah diolah itu memang membutuhkan biaya. Maka ini kita sadarkan terus ke masyarakat sehingga masyarakat akhirnya bersedia untuk membayar sejumlah yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.